Biasanya, semar ini kalau diwayang, gambarannya dia matanya rembes, selalu berair, jadi terus berair. Cuma, mulutnya selalu ketawa, jadi matanya rembes, selalu berair, tapi selalu senyum, selalu ketawa. Itu gabungan antara duka dan suka, itu hidup. Jadi analoginya warah-wari untuk menggambar manusia yang utuh itu bisa senang, bisa sedih. Dalam dialog, dia sering ketawa karena lucu. Cuma di akhir ketawa, nah Dhani mesti nangis, itu semar. Jadi, paradok. Terus, yang terakhir, dia ini sebenarnya berdiri sama duduk, tidak jelas. Disebut duduk, iya, disebut berdiri juga, iya itu berdiri sama duduk, iya tidak jelas. Makanya, namanya semar, dia semar, dia maya. Setiap bagian dari dirinya itu sebenarnya simbol-simbol luar biasa. Dia punya banyak makna, itu simbolisme fisiknya.